BAB 115 Dia bukan orang yang bisa diremehkan Para tetangga itu tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan meskipun Mei mengejek mereka Mereka bahkan terpikir untuk menyanjungnya Mereka memang iri ketika Sean memamerkan BMW seri 5 itu di depan mereka Namun, begitu perbedaan Sean dan mereka itu semakin jelas Rasa iri itu berubah menjadi rasa hormat Begitu mereka mengakui kalau mereka tidak bisa menyaingi Sean Mereka hanya bisa menyanjung Sean Bu, sudah cukup Ayo kita masuk Kata Nora lembut dan tidak ingin membuat masalah Hati Mei sedang senang Jeti dia juga ikut diam Hei, pulanglah dari kerja lebih awal Bawa aku belanja bahan makanan dengan BMW baru kita Benar Menggunakan BMW Mei menelpon suaminya dengan percaya diri saat kembali ke rumah Nora tidak bisa menahan rasa canggungnya Jangan pedulikan dia Sean Selama dua tahun terakhir Tetangga kita mencemoh dan menggosipkan kita Mereka bahkan mengolok-olok ibuku ketika mereka mengundangnya untuk bermain kartu Sekarang dia tidak bisa menahan kesombongannya setelah merasa keadaan telah berubah Jelas, Nora Jangan khawatir Aku mengerti Sean mengangguk Dia memang tidak mengingat semua yang terjadi dua tahun yang lalu Namun Dia bisa mengingat kejadian tertentu Keluargamu telah menghabiskan banyak uang untuk mengobati penyakitku Aku akan membalasmu secara perlahan kapanpun aku bisa Kamu bisa memberitahuku jika kamu butuh sesuatu Kata Sean sementara Nora mendorongnya masuk ke dalam rumah Ya Nora menganggukkan kepalanya sedikit Hatinya merasakan nyaman yang tidak bisa dijelaskan Di salah satu hotel di kota Riverfall Diana mengempaskan dirinya ke sofa dan melipat tangannya Dia semakin geram saat memikirkan bagaimana Sean lebih dulu mempunyai mobil yang hendak dibelinya Dia mencari pelampiasan untuk melepaskan kemarahannya Diana tetap tidak bisa tenang meskipun Harry telah membawanya berbelanja barang-barang mewah Lupakan saja Mari kita cari mobil lain yang lebih baik Ujar Harry sambil menyesap tehnya Aku tidak mau Diana mendengus dan melanjutkan Sejak di sekolah dulu Nora selalu lebih baik dariku dalam segala hal Dia lebih baik dalam pendidikan dan bahkan menjadi gadis tercantik di sekolah Kenapa dia bisa mendapatkan semua itu? Harry terbatuk sekali saat mendengarnya Dalam hati dia berpikir bahwa memang benar Nora lebih cantik dari Diana Dia selalu lebih unggul dariku dalam segala aspek di sekolah Sekarang setelah kami lulus Kenapa dia masih bisa lebih baik dariku? Apa karena si cacat yang mencicil mobil-mobilnya itu? Apa yang aku lakukan hingga mengalami semua ini? Diana semakin geram saat berbicara Dia mengambil tas Louis Vuittonnya dan melemparkannya ke lantai Harry berhenti dan menggeleng Lupakan saja Jangan pedulikan dia Tunggu Apa maksudmu Harry? Aku tidak tahu kamu begitu murah hati Apa kamu tidak melihat bagaimana mereka menindasmu? Apa kamu baik-baik saja melihat mereka membeli mobil yang kamu inginkan? Apa artinya kamu tidak masalah jika aku mencari pacar lain? Diana berteriak pada Harry Aku Harry bingung menjawabnya Jangan bilang kalau kamu tertarik pada gadis itu Aku beritahu ya Sebaiknya kamu menyingkirkan ide-ide konyolmu Nora selalu memiliki reputasi buruk di sekolah Aku penasaran berapa banyak pria yang telah tidur dengannya Diana mulai menjelek-jelekkan Nora Agar Harry berhenti menyukainya Tidak Aku tidak tertarik padanya Apa yang kamu bicarakan? Harry berhenti Lalu melanjutkan Itu karena Sean bukan orang yang bisa dianggap remeh Diana mengerutkan alisnya dan berkata Apa maksudmu dia bukan orang yang bisa dianggap remeh? Apa hebatnya orang cacat seperti dia? Kamu mungkin tidak tahu bahwa dulu dia sangat bodoh Harry hanya bisa menggelengkan kepala mendengarnya Apa kamu ingat kartu kredit miliknya? Seseorang harus memiliki setidaknya ratusan miliar atau triliun rupiah di rekening mereka Agar memenuhi syarat untuk memilikinya Pimpinan kantor pusat perusahaan memiliki satu Harry menjelaskan sambil perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Diana Harry tidak akan dengan mudah menyerahkan mobil itu pada Sean kalau bukan karena ini Apa? Ratusan miliar atau triliun rupiah? Diana berseru tanpa sadar sambil matanya melebah tidak percaya Tunangan Nora yang lumpuh itu bukan seseorang yang bisa dianggap remeh Diana tidak bisa mempercayainya Malamnya sekitar pukul 11 Suasana di kediaman Perkins sepi Brum! Suara mesin mobil terdengar di kejauhan Segera, barisan mobil hitam datang satu demi satu Tak lama kemudian, 10 mobil sedan hitam terparkir di luar kediaman Perkins Kemudian, seorang pria kekar berbaju hitam melangkah keluar dari kendaraan itu Sekitar 40 pria yang mengintimidasi dengan wajah tanpa ekspresi memisahkan diri menjadi dua baris mengapit mobil dan berdiri tanpa suara Seolah-olah mereka sedang menyambut tamu penting Bab 116 Mareti bicara di luar Waktu sudah menunjukkan pukul 11 Satu jam lagi menuju tengah malam Jalanan sepi dan lenggang Nora dan keluarganya Termasuk Sean Semuanya sudah tidur Karena itu, sungguh mengejutkan ada sekelompok pria berpakaian hitam yang terlihat berkumpul di sepanjang jalan di malam yang suni ini Seorang pria kekar bertanya Apakah ini tempatnya? Pria lain melaporkan Iya Seorang pemuda mengangguk sambil berpesan Kita diperintahkan untuk menangkap keluarga Perkins Meskipun kita tidak dapat menangkap semua orang Kita harus pastikan untuk menangkap pria yang di kursi roda itu Pria kekar itu merespons dengan menggerakkan kepalanya sedikit dan berjalan ke depan Para pria itu tidak sadar kalau lampu kamar Sean menyala saat mereka menepikan kendaraan mereka di depan kediaman Perkins Terlepas dari cederanya Sean masih mempertahankan rasa kewaspadaan yang meningkat yang telah dia kembangkan selama 8 tahun pengalaman masa perangnya Dia selalu waspada pada apa yang dilihatnya dan tidak ada yang bisa luput dari perhatiannya Lagi pula, tidak ada waktu untuk bersikap lalai selama perang karena itu dapat menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya Sebagai jenderal terhebat bintang 9 yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat Kesalahan apapun akan berakibat fatal Sean selalu memastikan untuk tetap waspada karena dia bertanggung jawab atas nyawa puluhan ribu prajurit Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemuda itu bertanya sambil berjalan ke pintu masuk utama Setelah berpikir sejenak, pria kekar itu berkata Tendang pintunya dan tangkap orang itu Saat dia hendak menendang pintu, terdengar suara pintu gerbang yang terbuka Klik! Sekelompok pria itu berdiri terpaku di sana karena terkejut Saat itu, seorang pemuda di kursi roda muncul di hadapan mereka Itu adalah Sean Mukanya cemberut sambil menyilangkan tangan di lutut Sean tidak tampak takut saat menatap lebih dari 10 pria kekar di depannya Para preman ini lengah dengan terjadinya perubahan keadaan ini Mereka berpikir bahwa ini akan menjadi tugas yang berat Mereka tidak pernah menduga jika pria yang mereka cari akan muncul di depan mereka Saat mereka masih memikirkan perkataan mereka, Sean berkata singkat Mari kita bicara di luar Tidak perlu mengganggu istirahat keluarga saya Ketika Sean memelototi pria kekar itu dengan tatapan dingin Si pria kekar langsung merinding Setelah mengikuti perkelahian brutal yang tak terhitung jumlahnya Dia tahu bahwa tatapan tajam itu dipenuhi dengan niat membunuh Dia berkeringat dingin sambil berpikir dalam hati Orang lumpuh ini pasti pernah melakukan pembunuhan sebelumnya Apa yang kau bicarakan? Sih, hari ini kami akan menangkap semua orang dari keluarga Perkins Pemuda itu berteriak sambil mengeluarkan tongkat logam dan berjalan maju Saat itu, pria kekar itu melayu pemuda pemarah itu dan berkata pada Sean Baiklah, saya berjanji tidak akan menyakiti keluargamu jika kamu mau ikut dengan kami Banyak pria yang ada di situ merasa bingung Mereka pun merenung Sejak kapan dia begitu baik hati? Sean bungkam dan mendorong kursi rodanya untuk keluar dari kediaman Perkins Apa yang kamu lakukan? Sean Sebuah suara terdengar dari belakang Sean berhenti sesaat dan perlahan menoleh ke belakang Nora yang mengenakan baju tidur biru meliriknya dengan mata mengantuk Tangannya yang panjang dan halus mengusap matanya yang lelah Tidak seperti dirinya yang biasanya terlihat anggun Nora terlihat sangat mengemaskan Pria kekar di samping Sean tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan membelawak Setelah menyadari pikiran jahat pria itu Sean mengancam dengan pelan Jangan berani-berani memikirkannya Dengan tetap diam, pria kekar itu menggigit bibirnya dan mengalihkan pandangannya kembali Sean menatap Nora dari jauh sambil berpikir dalam hatinya Aku tidak tahu siapa orang-orang ini atau untuk apa mereka kesini Namun, satu hal yang pasti Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Nora Sean memilih pergi bersama para preman itu dengan mempertimbangkan keselamatan Nora Sean merasa senang ketika melihat penampilan Nora yang memesona dengan mata mengantuk Dia bersumpah dalam hatinya Aku berjanji akan melakukan apapun untuk membuatmu tetap aman Nora Aku harus membereskan sesuatu Masuk dan istirahatlah Aku akan segera kembali Sean terkekeh dan mendesaknya dengan lembut Benarkah? Nora sedikit mengerutkan alisnya dan mengusap matanya dengan lembut Sean tersenyum dan meyakinkannya Tentu saja Kamu tahu betapa sibuknya aku Setelah ragu sebentar, Nora menganggukan kepalanya dan melunak Baiklah, cepat pulang Ya Sean menyunggingkan senyum dan mendorong kursi rodanya keluar dari kediaman Perkins Setelah mengunci gerbang, dia bertanya Siapa yang mengirimmu kesini? Wajahnya tetap tenang Tanpa menunjukkan sedikitpun tatapan takut atau malu-malu Pria kekar itu menatap Sean dan berkata dengan dingin Haha, mari kita bicara di dalam mobil Selama kamu mematuhi instruksi kami dan melakukan apa yang diperintahkan Kami berjanji tidak akan menyakiti keluargamu Sepakat Tanpa berbicara sepatah katapun Sean menuju ke mobil Bram Kendaraan itu melaju di tengah malam Kasino Oleander di kota Riverfall beroperasi seminggu sekali Pengunjung harus membuat reservasi dan kasino hanya akan beroperasi ketika ada pemesanan yang cukup Bab 117 Kamu berani mengancam saya? Christian adalah pemilik kasino Oleander Saat ini, hanya ada beberapa anak buahnya di situ karena kasino sedang tidak beroperasi Christian duduk di kursi tinggi Di belakangnya berdiri 50 orang pria berotot yang berpakaian hitam Dia berbicara pada Sean Yang jaraknya sekitar 2 meter darinya Kita bertemu lagi Tuan Leng Christian mencebik sambil mengotak atik tali jam tangan emasnya Terlepas dari situasinya Sean tetap memasang wajah data Dia berpikir dalam hatinya Aku tidak punya banyak musuh di kota Riverfall Aku masih khawatir jangan-jangan itu adalah musuh bebuyutanku Odom Sekarang aku lebih yakin karena aku tahu kalau ternyata itu si Christian Menyadari bahwa Sean bungkam Christian bertanya dengan nada dingin Sudah saya bilang saya memberimu waktu satu hari untuk memikirkannya Tuan Leng Apa kamu pikir saya bercandah? Atau apakah kamu pikir saya tidak dapat menyakitimu hanya karena kamu mengenal Tuan Leng Sean terus bungkam seolah-olah dia tidak peduli untuk menjawab Christian Christian menggertak Ini kesempatan terakhirmu Saya akan memulangkanmu dan menghujanimu dengan hadiah jika kamu bisa mengobati penyakit saya hari ini Namun, jika kamu gagal melakukannya Saya tidak punya pilihan selain menahanmu Tidak hanya itu Saya juga akan menyuruh anak buah saya untuk menculik keluargamu di sini Kamu harus tahu saya berurusan dengan bisnis apa Saya ingin tahu apa yang akan terjadi pada istrimu yang cantik ini Begitu mendengar ancamannya Sean menoleh menatap Christian dengan dingin Dia menjawab tanpa ekspresi Apakah kamu bosan hidup? Kamu cari mati? Ya Christian terkejut mendengar tanggapannya Tetapi dia langsung sadar kembali dan tertawa terbahak-bahak Haha, kamu benar Mungkin saya sudah bosan hidup Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu hanya orang lumpuh Menurutmu, kamu bisa menyakiti saya Setidaknya saya bisa membuatmu menderita sebelum saya mati Christian melambaikan tangannya sedikit sebelum melanjutkan Jawab saja pertanyaan saya Kamu akan mengobati penyakit saya atau tidak? Sean menjawab dengan data Saya tidak bisa mengobatinya Kamu pasti sudah bosan hidup Seorang pemuda di belakang Christian melangkah maju dan berteriak Dia menunjuk Sean dan terus berteriak Harusnya kamu merasa terhormat karena bisa mengobati Tuan Garner Berani-beraninya kamu tidak menghormatinya Apa aku perlu membawa istrimu ke sini dan melecehkannya di depanmu? Hanya dengan begitu kamu akan takut dan melakukan yang diperintahkan Plak Wajah Sean terlihat marah dan dia segera melaih pergelangan tangan pemuda itu dengan satu tangannya Dia mengangkat tangan kanannya dan membuat pemuda itu terhuyung-huyung dengan suara tamparan yang menggema Plak Plak Dalam sekejap mata, Sean menampar pria itu 7-8 kali lagi Pemuda itu meraung dengan keras karena tamparan keras dari Sean telah membuat kepalanya berdenyut sakit Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman rat Sean Karena itu, dia terpaksa menahan serangan terus-menerus itu Berani sekali kamu menghina wanitaku Kamu pasti cari mati Ekspresi Sean terlihat seperti ingin membunuh saat dia melingkarkan tangannya di leher pemuda itu dan mulai mencekiknya Christian dan anak buahnya tidak menyangka bahwa Sean Seorang yang lumpuh Akan sangat cekatan Christian mengernyit dan membentak Hentikan Sean mengabaikannya dan memukul tubuh pemuda itu dengan keras sebelum melepaskan cengkeramannya Pemuda itu pun langsung ambruk di lantai Setelah menangis dengan menyedihkan Dia mengompol Apa yang kamu lakukan? Jangan jadi pecundang seperti itu Christian mencacinya saat mengira kalau pemuda itu sangat takut hingga dia terkencing-kencing di depan umum Sebagai atasannya Christian merasa sangat malu Tuan Garner Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi Saya tidak bisa mengendalikan diri Dia pasti telah melakukan sesuatu pada saya Pemuda itu berbaring di tanah dengan ekspresi takut Mata Christian melebar karena tidak percaya Dia berbalik menghadap Sean dengan perlahan dan mendapati lelaki itu masih terlihat sangat tenang Christian mengedipkan matanya dan bertanya-tanya Apakah Sean bertanggung jawab untuk ini? Apakah dia memang bisa menyebabkan orang kehilangan kontrol akan kandung kemihnya? Keterampilan medisnya pasti benar-benar yang terbaik Meskipun terkesan dengan keahlian pria itu Christian tak bisa menahan rasa kecewa Dia meratapi dirinya sendiri Terus kenapa jika keahliannya luar biasa? Percuma saja kalau dia menolak mengobatiku Christian mengatupkan rahangnya dan mengancam Sean, saya tidak bercanda Jika kamu tidak berhasil menyembuhkan saya Saya akan pastikan keluarga kamu juga menderita Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya pada saya Sean mendongak dan berkata dengan tidak berperasaan Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya kamu mengancam saya Kalau begitu, saya akan menunjukkan padamu apa yang saya bisa lakukan Christian mencemoh dan mengisyaratkan anak buahnya untuk bertindak Tanpa ragu, 10 pria kekar berbaju hitam menyerbu Sean Mereka tidak menahan pukulan mereka walaupun target mereka adalah orang cacat Buk! Bang! Adegan yang berlangsung membuat Christian tercengang Anak buahnya terkenal karena kekuatan dan kemampuan tempurnya Setiap dari mereka bisa menghadapi 2-3 orang Namun, pria-pria terampil ini tampak lemah lembut dan tidak berdaya di depan Sean Terima kasih telah menonton!